Halo semua, kembali lagi di channel Finflora Nah setelah mungkin satu bulan lebih saya tidak upload video Kali ini saya mau share cara mengatasi penyakit busuk batang pada aglonema Nah kebetulan sekali pagi ini ada salah satu aglonema saya yang terkena busuk batang Ini aglonema legasi Sayang sekali padahal sudah ada dua anakan Ternyata induknya ini batangnya busuk Nah seperti ini, jadi batangnya dia itu lonyot ya Nah ini kelihatan lebih jelas ya gambarnya Kemarin sudah mau saya bongkar ya Tapi tidak sempat, baru sempat hari ini Untuk gejala awalnya biasanya daunnya satu persatu akan menguning Kalau dibiarkan habis satu pohon Nah ini sebisa mungkin kita selamatkan dengan cara kita potong nanti yang busuk Kita buang bagian yang busuk Kalau masih ada sedikit bagian yang busuk kita potong lagi Pokoknya sampai betul-betul bersih Waspada juga kalau ada bintik coklat atau merah ya Itu biasanya namanya penyakitnya spot, spot merah Itu juga harus kita bersihkan sampai bersih Tidak ada bercak sama sekali Kita kurangi lagi daunnya Untuk mengurangi penguapan Busuk batang atau akar biasanya karena serangan jamur Media tanam yang terlalu basah atau terlalu lembab bisa memicu datangnya jamur Untuk aglo memang tidak boleh sering disiram Ini pun sebetulnya sudah jarang saya siram Tapi masih bisa kena juga Kalau untuk mencegah bisa semprot dengan fungisida Nah itu yang tidak pernah saya lakukan Karena saya sebetulnya malas kalau untuk semprot-semprot Setelah itu kita siapkan ini Ini serbuk root up Root up yaitu hormon perangsang akar sekaligus fungisida Nah bentuknya serbuk ya Seperti ini serbuknya Cara pakainya nanti kita beri air Sampai membentuk seperti pasta Kalau tidak ada root up Bisa pakai fungisida Misalnya merek antrakol Atau bisa juga pakai betadine Ini setelah diberi air Teksturnya kental Cara pakainya kita oleskan ke bagian yang tadi dipotong Fungsinya seperti yang saya infokan tadi Root up ini Merangsang pertumbuhan akar Dan sekaligus mengandung fungisida Fungisida melindungi bagian yang luka dari serangan jamur Setelah dioles root up Kita tunggu sampai kering Sambil menunggu kering Bisa kita siapkan media tanamnya Yang saya pakai ini Campuran sekamentah Kokopit Dan juga pasir malang Saya basahi medianya Supaya nanti tidak usah kita siram Tidak apa-apa Ini yang saya pakai pot ukuran 10 Karena olesan root upnya sudah kering Bisa langsung kita tanam Yang perlu diingat Cara ini tidak menjamin 100% akan berhasil Ada kalanya juga gagal Yang penting kita sudah berusaha Untuk menyelamatkan tanaman kita Kita tempatkan di tempat yang terduh Ini saya taruh di kolong meja Nah sekarang giliran untuk dua anakan legasi tadi ya Harus kita bongkar Karena takutnya Busuk batangnya itu sudah menular Kita ganti medianya Kemudian kita buang Kalau ada bagian yang busuk Kalau diperhatikan Sebetulnya media tanam bagian atas ini Lumayan kering Hanya lembab-lembab saja Nah tetapi Nah tetapi ternyata di bagian dalamnya ini Lumayan basah Apalagi di area sekitar akar Nah ini mungkin penyebab dari busuk batang Nah ini copot sendiri Berarti busuknya sudah menular Nanti coba kita potong Kita coba untuk tanam Terima kasih telah menonton Ini yang tadi Ini yang tadi ada bagian yang busuk Dan ternyata ada spot juga Nanti coba saya lihatkan bagaimana spotnya Ada bercak coklat Seperti ini Kelihatan ya Ada bercak coklat Atau bintik warna coklat Kita potong Sampai bercaknya Tidak ada lagi Setelah itu Perlakuannya sama Seperti indukannya tadi Kita oles root up sampai kering Kemudian kita tanam Hanya saja Untuk anakannya ini Kemungkinan untuk survive-nya Mungkin kecil ya Karena dia masih sangat muda Dan tidak ada akarnya juga Tapi kita coba tanam saja Siapa tahu bisa hidup Nah ini salah satu yang bertahan Ini dulunya juga sama Batangnya busuk Saya potong Saya beri root up Dan hanya tersisa dua daun Waktu itu Ternyata bisa bertahan Sudah mulai keluar akar Daunnya juga sudah lumayan Sekarang ada Empat daun Menuju lima Nah root up ini juga bisa Untuk Kalau kita mau cacah batang Ini contohnya Ada Veronica Gold Ini juga Veronica Gold Dari cacah batang Sudah mulai tumbuh tunas Dari cacah batang